Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin Nah teman-teman kembali lagi Dengan saya Henry Cahtani Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Nah teman-teman Kali ini Saya berada Di sawah saya Sekarang tepatnya tanggal 19 Februari 2021 Saya berada Di tanaman padi saya Dan ini ada Rumput ya Nah ini kalau di tempat saya Namanya rumput putian Atau Rumput dengkulan Atau bisa disebut juga Dengan rumput Kalau tempat saya itu Janda nongkrong ya Jadi Petani itu ada yang menyebut Dengan rumput janda nongkrong Nah sebenarnya ya Rumput putian Atau rumput dengkulan ya Teman-teman Nah ini sawah saya Nah ini seperti ini Teman-teman Nah ini Tanaman padi saya Ini usianya Yaitu 20 hari Setelah tanam Nah ini Disini Nah ini Nah disini ada rumput Nah ini namanya rumput putihan Nah disitu juga ada rumput Nah disini juga ada rumput Ini rumput putihan Nah jadi dia rumput putihan ini Dia ngerombol ya Teman-teman Jadi Lahan yang awalnya saat Lalu dia tumbuh Rumput putihan Seperti ini Nah nanti Kalau dia sudah besar Dia akan Ngelolor-nelolor ya Nah ini contohnya disini nih Nah ini contoh yang Saya udah saya semprot Saya semprot menggunakan obat serat ya Nah jadi seperti ini Ini contohnya Nah jadi kalau dia Apa besar Dia seperti ini Nah jadi Ngelolor-nelolor ya Apa sih Nah seperti ini ya Dia ada ros-rosnya Nah ros Nah ros Nah seperti ini ya Nah jadi Nanti kalau panjang Seperti ini Nah Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana cara Mengatasi Rumput putihan Atau dengkulan Yang ada Di lahan sawah Nah seperti ini ya Yang ada di lahan Sawah Yang ada Tanaman patinya Nah itu Ketika teman-teman Ingin mengendalikan Rumput putihan Seperti ini tadi ya Sebenarnya Bisa dilakukan dengan Menggunakan pembeku ya Ketika Di awal-awal Tanam ya Atau 3 hari Setelah tanam Nah sebenarnya Sawah saya ini Sudah saya aplikasikan Pembeku teman-teman Nah ini Kalau yang disini aman ya Cuman kalau Di daerah yang tinggi Nah jadi kan Tinggi seperti ini Yang mana Di daerah yang Pernah Sat Atau Airnya hilang Artinya Kekeringan Maka rumput yang Seperti ini Atau rumput putihan Atau dengkulan ini Maka dia akan tumbuh Nah cara mengatasinya Yaitu ketika Teman-teman sudah melihat Kondisi rumput ya Minimal dia Belum tumbuh Ros ya Belum ada rosnya Nah ketika memang Sudah ada rosnya Ya bisa juga Sudah diatasi teman-teman Cuman kan Sangat mengganggu Pertumbuhan tanaman Padi ya Nah jadi Ketika teman-teman Ingin mengatasi Rumput yang sudah Tinggi seperti ini Kalau kita Menggunakan pembeku Sudah tidak bisa ya Dia tidak mati ya Maka solusinya Yaitu Saya menggunakan Ini herbicida Dengan merek dagang Resistar Nah ini dari Perusahaan Bayer teman-teman Ini cukup Ampuh ya Cukup Bagus Untuk mengatasi Rumput Dengkulan Seperti ini Atau rumput putihan Atau ada orang yang bilang Juga dengan Istilah Rumput Apa Janda nongkrong Ya teman-teman Nah Ini saya akan Coba jelaskan Terlebih dahulu Mengenai Bahan aktif Resistar Terus nanti Bagaimana Dosisnya Terus bagaimana Cara aplikasinya Dan kapan Nah seperti itu ya teman-teman Nah Resistar Extra Ini ya 19 OD 89 OD 89 OD Nah ini Ini dari Perusahaan Bayer teman-teman Jadi ini Formulasinya Sangat lembut Sekali ya Dan Berarti Artinya Sistemiknya Sangat bagus ya Nah ini Isi bersih Yaitu 100 mili Ini merupakan Herbicida Sistemik Purna tumbuh Nah Purna tumbuh Ini artinya Rumput yang Sudah tumbuh Seperti ini Nah jadi Yang sudah tumbuh Terkena Herbicida ini Maka dia akan mati ya Teman-teman Nah selanjutnya Purna tumbuh Berbentuk Larutan Dalam minyak Berwarna putih Keabu-abuan Untuk mengendalikan Gulma Pada tanaman padi Nah seperti itu ya teman-teman Nah ini Bahan aktifnya Yaitu Memiliki dua bahan aktif Artinya ini cukup Cukup bagus ya Teman-teman Ini bahan aktif Yang pertama Yaitu Venoxaprop P-ethyl 69 gram per liter Dan bahan aktif Yang kedua Yaitu E-toxisulfron 20 gram per liter Nah ini ya Ini Kalau kita lihat Ini belakangnya Ini isi 100 mili Dan Ini ya Untuk Aplikasinya Kalau Pengalaman saya Itu saya pakai Dua tutup Dalam satu tanki 16 liter Tapi coba kita Buka dulu Ya kita coba Buka ya teman-teman Ini Suruh sobek Di sini ya Nah kita lihat Nah jadi ini Bisa disobek ya Seperti ini Nah ini untuk Mengetahui Atau melihat Tentang petunjuk Penggunaan Nah ini untuk Petunjuk penggunaan Padi gogo Ada padi sawah Padi sawah Tabila Nah seperti itu ya teman-teman Nah ini Kalau untuk padi sawah Nah ini padi sawah biasa Kalau tabela itu yang Terperbenih langsung ya Nah ini untuk Padi sawah Ini ada Gulma berdaun lebar Dan juga Gulma berdaun sempit Artinya Bukan cuma Dengkulan aja Yang mati Tapi semua rumput Mati ya teman-teman Akan tetapi Rumput yang sudah Tumbuh Atau yang sudah Hidup Nah seperti ini Ya kalau misalnya Untuk biji Untuk biji Meragang resistor ini Tidak mampu Mengatasi ya teman-teman Jadi kita harus Campur dengan pembeku Kalau misalnya Kita mau mengatasi Untuk Biji-biji Rumput yang Ada di sawah Nah ini Kita lihat Untuk pad di sawah Ini gulma daun lebar Dan daun sempit Kita menggunakan dosis 400 sampai 600 ml Per hektare Nah ini Kemasan 100 ml Artinya Kalau mau Untuk 1 hektare Maka kita membutuhkan Kurang lebih Yaitu 4 botol Resistor ini Teman-teman Nah jadi Biar enak lagi Ini menurut pengalaman saya Ya Jadi kita cukup Menggunakan 2 tutup Untuk 1 tanki 16 liter Untuk teknik penyemprotan Kita menggunakan Sistem penyemprotan Kasar Jangan ngembun Tapi kita menggunakan Sistem kasar Nah ya Seperti itu ya Jadi Untuk teknik Aplikasinya Jadi Kita usahakan Memang ketika Aplikasi penyemprotan Kita Usahakan Mengenai Daun Atau rumputnya Itu sendiri Seperti ya Seperti ya teman-teman Dan ini Kalau Menurut pengalaman saya Untuk ketika Mengenai tanaman padi Memang sedikit Kantra ya Jadi kita usahakan Dalam aplikasi penyemprotan Kita menggunakan Volume kasar Dan kita usahakan Penyemprotan Di bawah Jadi Terkena bawah Nah seperti ini ya Terkena bawah Seperti ini ya Jangan di Atas Seperti ini Jadi penyemprotannya Jangan ke atas Tapi langsung ke bawah Nah itu untuk menghindari Atau mengurangi Kantra pada tanaman padi Oke ya teman-teman Saya ulangi sekali lagi Untuk pengalaman saya Menggunakan resistar ini Extra 89 Ya yang tadi ya 89 OD Itu saya menggunakan Dua tutup Untuk Satu tanki 16 liter Oke teman-teman Sampai sini Saya dipahami Nah mungkin Saya tidak Buatkan video Tentang pencampurannya Ya Karena nanti Terlalu panjang Yang jelas Nanti saya akan Buat video selanjutnya Tentang bagaimana Perkembangan Rumput Yang ini Ya ketika nanti Saya lakukan Pengumpukan yang kedua Pada tanaman Padi sawah ini Oke Jangan lupa Like and subscribe Video saya Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Jadi Silahkan Dibagikan Agar Banyak Memberikan manfaat Kepada yang lainnya Oke Mohon maaf jika ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya